Baik teman-teman, sekarang kita akan belajar tutorial bagaimana menerbangkan drone khususnya MJX B20 atau B12 Yang pertama, pastikan kita menghidupkan dronenya dulu Oke, pastikan hidupkan dronenya, masukkan baterai Oke, masukkan baterai sampai terbunyi klik ya teman-teman, sampai terkunci Ya, sekarang hidupkan dronenya Oke, letakkan di tempat datar Setelah itu hidupkan remote Oke, kita tunggu sampai ada logo kalibrasi di sini Oke, sekarang kalibrasi dulu Oke, untuk kalibrasi seperti ini Satu, dua, tiga, empat, lima Setelah itu lurus kayak gini Satu, dua, tiga, empat, lima Jadi, endingnya nanti lampu depannya warna merah ya Dan logo kalibrasinya juga sudah hilang di sini Selanjutnya, kalibrasi giro Kita kalibrasi giro ke bawah seperti ini Nah, sampai ada logo seperti ini sampai hilang nanti teman-teman Oke, sekarang kita kalibrasi giro sudah selesai Sekarang kita hubungkan wifi-nya Oke Oke, sudah terhubung Terhubung, tidak ada internet Oke, kita kembali Kita buka aplikasinya Oke, klik Ya, sudah seperti ini Jadi, sebelum terbang kita setting dulu teman-teman Settingnya di sini Kita main setting maksimal terbangnya berapa Maksimal jaraknya berapa Orbitnya berapa RTH Ini yang paling penting ini RTH ya teman-teman ya RTH ini saya setting 31 meter Jadi nanti saya jelaskan apa maksud itu RTH Tapi sekarang kita jelaskan dulu tutorial bagaimana menerbangannya Nah, setelah ini kita setting Sekarang kita tekan tombol kunci ini dulu teman-teman Untuk menerbangkan, menghidupkan baling-balingnya Oke Kalau saya biasanya mendengarkan bunyi baling-balingnya dulu Kalau tidak ada bunyi yang aneh Berarti itu siap untuk terbang teman-teman Tapi kalau ada bunyi yang aneh Silahkan diperiksa dulu baling-balingnya Dan pastikan GPS-nya berada di angka 19 Dan GPS-nya on Di atas On ya Oke, sekarang kita coba untuk menerbangkannya Dan pastikan ya teman-teman Untuk kalibrasi giro Dronenya harus berada di tempat yang datar Untuk kalibrasi giro Oke, sekarang Terbangkannya hidupkan Tombol kuncinya Tekan Geser, geser, geser Dek, geser, geser, geser Nah, kalau sudah hidup baling-balingnya Tekan tombol take off Yang di sini Ya Yang di sini Oke, tekan Oke Dia akan naik 1 meter Terus kalau ingin kita terbangkan Langsung kan naikkan ini Tekan ke atas Terus Terus Oke Kalau ingin maju Ya silahkan tombol sebelah kanan Oke, untuk penerbangannya Cuman segitu aja sih teman-teman Tidak ada yang ribet Dan pastikan langkah-langkah yang Saya berikan tadi Ini yang saya lupa ya Dan pastikan langkah-langkah Saya berikan tadi Tidak ada yang kelupaan Oke, sekian Terima kasih Oke teman-teman Untuk Kembalinya Gampang Dronenya ada di sana Bisa dilihat Kita cukup tekan tombol RTH dulu Ini RTH ya RTH Tekan RTH Lihat terikam tadi loh Dari awal tadi Nah RTH Jadi gini teman-teman RTHnya kan udah itu Kalau dronenya udah kelihatan RTH dibatalkan saja Ini yang kalau dronenya sudah kelihatan RTH dibatalkan saja Dan kita turunkan secara manual Ini mengurangi risiko Kalau teman-teman bermain Di daerah yang banyak pepohonan Jadi kalau daerah banyak pepohonan Takutnya RTHnya itu Tidak tepat di tempat yang sebenarnya Ada interval jaraknya Diameternya 1 atau 2 meter Jadi takutnya nanti Dia ke tempat yang ada pepohonan larinya Jadi bagusnya untuk RTH Kalau dronenya udah kelihatan RTH dibatalkan Dan diturunkan manual seperti ini Dan buat teman-teman pemula Pastikan kamera drone itu menghadap ke depan Jadi pantat dronenya yang menghadap ke kita Seperti ini Nah jadi kita kalau udah dekat ini Kita mundurkan Mundurkan pelan-pelan Oke Mundur sekaligus kita turunkan Seperti ini Oke Awas 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 Oke seperti ini Nah jadi untuk Jadi untuk Mendarat ya teman-teman ya Untuk landing Bagusnya kita hand landing Landing di tangan Takutnya gini teman-teman Kalau seandainya di bawah ini pasir Jadi nanti pasirnya berterbangan Dan masuk ke baling-baling Itu kan kasihan drone-nya Bagusnya kita hand landing aja Cara hand landing cukup sederhana Pastikan disini Pastikan Ini ada sensor Ada sensor ini ya Saya juga kan punya ya Ini ada sensor Itu optical flow Jadi cukup kita rendahkan Seperti ini teman-teman Dan pastikan optical flow-nya Dekat dengan tangan kita Seperti ini Oke Setelah dekat tangan kita Tekan tombol landing Seperti ini Nah jadi karena optical flow-nya Dekat dengan tangan kita Jadi drone ini Sensornya menganggap Kalau dia sudah dekat dengan tanah Jadi secara otomatis Drone-nya akan mati sendiri Jadi kita gak perlu Menahan tombol kunci Jadi cukup kita dekatkan Optical flow-nya Dengan tangan kita Dan kita tekan Tombol One take off Or one landing Seperti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih